Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu Fia Suara di potes ilmu kebidanan dan kemajiran dengan judul mengulas tuntas patologi kebuntingan hashtag 2 nah tak kenal maka tak sayang izinkan kami memperkenalkan diri dari podcaster kelompok 7 saya Norjana dengan MIMB04190061 nah selanjutnya ada 3 rekan saya yang akan berbagi ilmunya tentunya sangat luar biasa nih ilmunya mungkin boleh perkenalkan perkenalan diri masing-masing saya Winda Erlita dengan MIMB04190113 halo saya Lutia Rizda Aini MIMB04190087 saya Nulu Kutri Fadriani dengan MIMB04190100 oke nah pada podcast kali ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah ilmu kebidanan dan kemajiran dengan topik yang menarik nih yakni patologi kebuntingan nah mungkin umum banget bagi pendengar gitu tentang kebuntingan tapi kalau kita ulik tentang patologi kebuntingan mungkin jarang nih didengar simpelnya adalah tentang kasus kelainan yang terjadi selama proses kebuntingan sementara detailnya dari patologi kebuntingan ini adalah berbagai kebuntingan yang dapat terjadi selama kebuntingan dan mengganggu kelancaran reproduksi dimana kelainan ini dapat terjadi di awal fertilisasi hingga menjelang kelahiran tentunya kondisi ini sangat riskan dalam kelancaran sifat makhluk hidup untuk berkembang biakni mungkin podcast kali ini kita akan menjabatkan beberapa kasus dari patologi kebuntingan kira-kira apa aja ya guys yang akan kita bahas di podcast kali ini nah bahasan kita hari ini mencaput kebuntingan semu, wandering, kebuntingan ektopik, hidromion, dan abur tusni wah bahasanya mungkin masih asing ya di kalangan pendengar oke mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita dengerin nih penjelasan dari satu persatu tentang patologi kebuntingan yang udah disampaikan oke mungkin dari kebuntingan semu dulu nih yang mungkin di pikiran kita ketika mendengar kebuntingan semu itu lebih mudah gitu dipahami kira-kira apa sih sebenarnya kebuntingan semu itu nah ini kebuntingan semu atau disebut juga pseudopregnancy itu ada dengan ciri adanya korpus luteum menetap dan adanya akumulasi cairan di dalam uterus atau yang disebut dengan hidrometra kebuntingan semu ini ditandai dengan gejala pemesaran pada perut dan kegagalan fetus singkatnya adalah hewan tersebut diduga bunting namun ternyata itu bukan kebuntingan yang terjadi tetapi kelainan pada kebuntingan yang perlu diamati contohnya tadi adalah akumulasi cairan atau hidrometra nah pada kasus piometra atau akumulasi pus atau nanah juga nampak dari luar seperti terjadi kebuntingan padahal itu adalah kasus kelainan yang bukan kebuntingan wow sekarang jadi lebih paham ya tentang kasus kebuntingan semua anggapan itu hewan bunting tapi ternyata bukan kayak dianggapan wah ini bentar lagi dari hewan ini punya anak eh tapi ternyata itu adalah penyakit gitu mungkin selanjutnya ada yang namanya wandering kira-kira apa sih wandering itu mungkin aku bisa nih mau coba jelasin untuk kasus wandering itu ya Jana kalau kasus wandering ini ovum atau embryo dari sapi itu berkelana atau gimana ya bilangnya jalan-jalan kali ya korpus luteum graviditatumnya itu terdapat di salah satu ovarium tapi embryo atau fetusnya itu terletak di kornoa uteri yang berseberangan dengan korpus luteum graviditatumnya nah penyebabnya itu bisa bermacam-macam sih seperti contohnya ada migrasi ovum transperitoneal dan juga ada migrasi embryo transperitoneal luar biasa menarik ya berbagai macam istilah yang disampaikan Aini tadi korpus luteum graviditatum kornoa uteri dan sebagainya semoga dapat dipahami ya mungkin singkatnya itu dari embryo itu nyasar kali ya oke terima kasih Aini lanjut yuk pada kelainan kebuntingan lainnya kira-kira apalagi ya kebuntingan kelainan kebuntingan yang dapat terjadi selanjutnya ada kebuntingan ektopik nih jadi kebuntingan ektopik merupakan berkembangan ovum yang telah dibuahi dan terjadi di luar uterus kebuntingan ektopik ini ada beberapa jenis-jenisnya antara lain graviditas ovaria yaitu sel telur yang telah dibuahi berkembang di ovarium yang kedua ada graviditas tubaria yaitu sel telur yang telah dibuahi berkembang di tuba falopii kemudian ada graviditas vaginae yaitu fetus mati dan dikeluarkan dari uterus tetapi belum sampai berhubungan dengan alam bebas melainkan masih di vagina yang keempat ada graviditas abdominalis yaitu sel telur yang telah dibuahi berkembang di ruang abdomen nah graviditas abdominalis ini ada yang primer dan ada yang sekunder pada graviditas abdominalis primer sel telur yang telah dibuahi berkembang sejak awal di rongga abdomen sementara pada graviditas abdominalis sekunder sel telur yang telah dibuahi berkembang mulanya di uterus dan berkembang selanjutnya di rongga abdomen seperti itu wah menarik ya Winda banyak banget jenis-jenis dari kebuntingan ektopik yang disampaikan Winda tadi selanjutnya mungkin dari Nurul nih apa sih kelainan kebuntingan lagi yang mungkin dapat terjadi nih selain yang sulit disebutkan oleh teman-teman tadi juga ada yang namanya hidramion 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 adalah kondisi air ketuban berlebihan yang dapat dilihat diukur pada saat pemiksaan WSG atau ultrasonografi penyebab dari hidramion ini bisa terjadi akibat oleh anencefali atau cacat pada otak fetus hidramion disebabkan oleh perdarahan dan obstruksi dari pembuluh darah sehingga terbentuk tansudasi dan pengumpulan cairan di dalam ruang alantois abdomen membesar sehingga dapat dikelirukan dengan diagnosa indigesti bloat atau gastritis traumatica salah satu cara membedakannya yaitu pada bloat pembesaran terjadi di sebelah kiri abdomen sedangkan pada hidramion pembesaran abdomen terjadi secara simetrik selain itu suhu tubuh hewan penerita hidramion juga cenderung normal diagnosa dengan palpasi perektal sulit karena terus tegang sehingga diagnosa dilakukan dengan penceritaan ultrasonografi ternyata hidramion ini kondisi berlebihan juga ya dari air ketuban yang bisa dilihat melalui USG menarik banget sih dari pemeriksaannya gunain USG dan ternyata kelainannya bisa terjadi karena cacat dari otak oke mungkin tadi disampaikan juga nih di awal ada abortus dari teman-teman semuanya mungkin ada gak ya yang mau jelasin tentang abortus itu tuh apa sih? nah mungkin dari aku boleh aja mas jelasin tentang abortus mungkin aku bisa sharing seputar abortus yang aku tau ya abortus pada sapi itu adalah ketidakmampuan ketidakmampuan fetus sapi untuk bertahan hidup sebelum waktunya dilahirkan nah kalau orang awam sih itu biasanya pada manusia nyimputnya kebukuran ya kalau kebuntingan pada sapinya ini berakhirnya itu ada dua yang pertama itu sebelum organogenasi nah itu nanti dinamakan dengan kematian embriodini nah yang kedua itu fetusnya masih sesaat setelah dia dilahirkan jadi dia dilahirkan dulu baru mati kalau itu dinamakan kelaniran mati nah abortus pada sapi ini disebabkan oleh dua agen nih yang pertama ada agen non-infeksius dan juga agen infeksius nah untuk agen non-infeksiusnya itu bisa dari kelainan genetik keturangan nutrisi, trauma, fetus yang kembar proses inseminasi buatan dan ada banyak lagi nih agen non-infeksius yang berpotensi menjadi penyebab dari abortus ini nah sedangkan untuk penyebab dari agen infeksiusnya sendiri itu bisa berasal dari virus nah diantaranya itu ada infeksius bovindrinotrachitis atau IBR ada rinotrachitis infeksius suboptis ada infeksius bovind necrotic rinotrachitis necrotic rinitis, red mouse disease dan juga bovind colifal exantema nih wah luar biasa juga ya ternyata tentang abortus orang-orang mungkin tahu abortus itu kematian kelahiran gitu kematian fetus atau kematian janin ternyata setelah dijabarkan Aini tadi itu banyak macamnya dari yang kematian saat kebuntingan kematian saat setelah kelahiran ternyata luar biasa banget ya dari ilmu kata abortus doang nih wah tentunya masih bertambang ya ilmunya hari ini setelah mendengarkan berbagai ilmu nah mungkin aku mau nyampein di garis besar dari potensial ini jadi ada lima perspektif jadi itu adalah jadi ini satu yang nampak itu yang diperlukan malah keseluruhan kemudian ada wandering yakni kasus yang terjadi pada sapi dengan ovum atau embryonya itu tidak sesuai dengan lokasi yang seharusnya ada juga kemungkinan utopik atau perkembangan ovum di luar uterus dengan berbagai jenisnya tadi itu kemudian ada juga hidramion di mana terjadi kondisi berlebih dari air ketuban dan adanya abortus atau ketidakmampuan fetus bertahan hidup baik pada masa kebuntingan ataupun setelah kelahiran gitu ternyata menarik nih ya jika dijabarkan lebih luas lagi tentu banyak nih ilmu yang ditambah terima kasih banyak ke teman-teman semuanya sudah berbagi ilmu yang luar biasa di podcast kali ini meski singkat tapi sangat bermanfaat sekali bagi kita semua tentang patologi kebuntingan ini semoga apa yang kita sampaikan di podcast kali ini dapat bermanfaat bagi pendengar sambil berikutnya dan dua menit sampai berjumpa di sisi suara lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati